Kaya dari jual anjing saya jawab Tidak mungkin Orang main anjing itu tidak boleh seraka Akan habis Saya masih ingat waktu 40 ekor itu adalah bentuk dari keserakaan Akhirnya matinya sepuluhan Ya karena Terlalu banyak Jadi itu satu tahun itu Gue jual anak eder Ada mungkin 160 ekor, 150 ekor Lebih bahkan 200 ekoran lebih Saya tahun 2018 Itu dapat GLC 200 Itu asli dari saya jual anak-an Breeder bisa kaya gak sih kok sebenarnya secara basicnya ini kita ngomong as a breeder Bisa kaya? Kalau... Kalau gak ada mati Dan lu bener-bener harus jadiin anjing mungkin ngesin kali ya Jadi lu bener-bener anjingnya dalam mesin jackpot Miller, Miller breeder ya Breeding terus Breeding terus makan alat adar Saya Saya tahun 2018 Itu Dapat GLC 200 Itu asli dari saya jual anak-an Jadi selama satu tahun Anak-an siapa aja dari channel manapun Gue sikat Jadi reseller berarti hitungannya Jadi itu satu tahun itu Gue jual anak eder Ada mungkin 160 ekor, 150 ekor Wow Satu tahun Lebih bahkan 200 ekoran lebih Ya karena ya Satu partai aja bisa 6 ekor minimal Ya hadernya tar-tah minim berapa sih kok? 6 ekor lah Saya pernah Saya pernah satu kandang saya channel ini Saya borong semua anak-an 40 ekor Satu kali angkat Wah sampai kayak daud Tapi enggak bisa Saya masih ingin waktu 40 ekor itu adalah bentuk dari keserakan Akhirnya matinya sepuluhan Ya karena Terlalu banyak Ya TKR-nya juga secara kebersihan Hejanitasnya juga Akhirnya mati 10 ekor Tapi Dari 30 ekor lebih itu Gue dapat duit Tidak banyak sih Cuman Cuman Kalau buat beli sepeda dapat 10 Sepede apa ya? Pinarelu Aduh Gila Jadi Udah gak pernah Jadi Orang mau kaya dari anjing bisa Tapi Susah lah Susah Bener-bener gak boleh Gak boleh pakai hati Orang main anjing itu tidak boleh seraka Akan habis Itu pantangannya Akan habis Ya denger tuh Yang Berobsesi untuk Kaya dari jual anjing Saya jawab Tidak mungkin Kecuali Lu udah kaya Yang ada Mengurangi kekayaan lu ya Kecuali lu sudah kaya Kayak Mau nyet Nyet-nyet Gitu ya Gak ada lah Jadi saya anjing ini Saya jualan cuma hobi Dan kebetulan Hobi itu menghasilkan duit Dan happy Karena emang hobi yang menghasilkan Ya Dan saya juga kebetulan Untuk melatih Mengasah mata saya Untuk melihat anjing As a judge Ya karena saya juri Tingkat Asia Disini juri itu ada Empat Koh Hongpeng Satu adalah presiden kita Bapak Tiong Peng Kedua adalah Kho 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 Heri Lau Ahan Keempat adalah Libian Oke Saya terakhir aja Junior Eksyuntanto Yang paling kecil Yang paling kecil Dan paling bungsu Mengemaskan Mengemaskan Dan Tapi menggiurkan As Jadi Bagi teman-teman Yang mau memiliki anjing Gembala Jerman Saya pesan Satu Harus cari Sudah vaksin dua kali Enggak usah beli di Agnew Enggak apa-apa Yang penting Guideline-nya itu ya Harus vaksin dua kali Kalau orang bilang Enggak vaksin Saya Ya terserah Kalau mau percaya Tapi kalau Kalau sampai muntah cacing Atau muntah ular Jangan kaget Dan jangan konsultasi Ke Agnew Kenapa? Karena di video ini Sudah dikasih Informasi tambahan Soal itu Waduh gue capek loh Berlina Orang nanya ke gue Di HP Saya beli dari ini Beli ini Mumet kepala saya Karena Kita yang punya hati Ngebayangin anjingnya Itu kasian kali ya Saya juga makanya Jualan anjing itu Susah Karena benar-benar Selected banget Saya enggak kasian Saya cuma ngomongnya Lu kok bego banget Gitu loh Ya kan ceritanya Nubi Sudah di vaksin Satu kali Terus vaksinnya Enggak ada tanda tangan Dokternya lagi Alasannya tempatnya itu Di Puncak gunung Kalau manggil dokter Mahal Itu risiko Lu jualan anjing Iya kan Lu jualan anjing Lu vaksin Dokter yang vaksin Kalau dokternya Misalnya Satu anjing Digenain 400 ribu Yau-kuyau lah Ya itu ya memang Konsekuensi Konsekuensinya Kewajiban Bredar adalah Memenuhi Persyaratan itu Iya Jadi Jangan terus Sudah vaksin Jadi kata gini Bukan ngomong Lu tidak bisa vaksin Iya Tapi ingat Lu tidak mau keluar duit lebih Bukan juga Tapi ingat Apakah barang yang lu Vaksin ini Betul-betul Memenuhi standar Untuk divaksinkan Iya Betul Vaksin itu harus masuk Es batu Tempat dingin Betul Harus dibawa Nah kalau lu beli di mana Di tempat mana Pakai gojek aja Pakai gojek Lu bawa kenapa Semuanya drop aja Lu bawa pakai motor Apa Apalagi kira-nya pakai next day ya Anjing aja same day Iya Tidak ada artinya divaksin Kayak nyutikin air Iya Jadi itu harus diperhatikan Makanya kenapa lu harus bayar mahal Karena Ada ilmu yang Dari dokter yang Memang benar-benar memberi Kenyamanan dan keamanan Untuk anjing tersebut Iya Sudah lu vaksinnya Sudah tidak vaksin dokter Vaksin sendiri Tidak lengkap Tidak lengkap Obat cacing lu Kadang kasih Apa Kadang kasih Kadang enggak Iya kan Kasih kalau Waktu mau dikirim aja Di video Supaya beli Seneng Padahal cacingnya Belum bersih Kan kacau Tadi kawaknya bilang Gue dagang anjing Bukan dagang cacing Iya Gue jual anjing Enggak jual cacing Kalau sampai muntah cacing Itu udah kebangetan Cacingan anjingnya Muntah cacingnya keluar Masih uget-uget gitu Hidup Hidup Itu berarti cacingnya udah Ngerogot badan banget itu Pertamak turbo Ya pertamak turbo Sudah Maksimum Nggak ya Maksimum Nggak bisa Jadi Tolong bagi para Pembeli-pembeli anjing Supaya lebih Bertanggung jawab lah Pembeli-pembeli anjing itu Supaya lebih Selektif Where Lebih selektif Jangan Oh disana murah Ya itu Kadang-kadang kan murah itu Ngedistract Lebih baik beli Kuantiti daripada quality Itu yang sering berlaku Malah kan Iya Sana murah Belinya murah Tapi nanti kalau sudah sakit Atau apa Lebih mahal Kan gampang Belinya murah Konsultasinya kesini Kretong Gue delete Udah kalah Udah kalah Hari ini aja lho Tadi udah ada empat Ya tiga Tiga Anjing saya makan dog food pedigree Boleh enggak Tanya sama yang beli sana Boleh enggak Kalau yang tanya sama yang jual Kalau yang jual bilang boleh ya Mau enggak Kalau yang sana yang jual bilang enggak boleh ya Jangan diteruskan Itu namanya kan Bunuh diri Bener Enggak maksudnya kadang-kadang Kan belinya sama orang Kita bukannya pelit ilmu Cuman kan Berbalik Kalau emang dia udah terbiasa pedigree Enggak ada masalah Ya udah mau ngomong gue aja gitu Kan Tapi kalau emang dia enggak biasa pedigree Tiba-tiba Mau dirubah pedigree Jangan Oh ya di toko juga banyak Kendala begitu Kok boleh enggak ganti-ganti dog food Selalu saya akan menjelaskan Lebih baik Kalau udah cocok Jangan diganti Jadi kalau beli disini Pokoknya harusnya winner plus ya Recommendednya ya Saya selalu pakai winner plus Dan kalau orangnya mau Saya tawarkan kalau mau yang high quality ya Pakai vigor Gini loh Vigor itu adalah ultra premium Oke Di ultra premium itu hampir 80% isinya mid Real mid ya Real mid itu apa artinya Bukan jeruan Real mid itu apa artinya Daging ya Benar-benar daging Kadang-kadang gini Kalau Kalau saya sebagai yang punya pet shop Sering mengedukasi Kadang-kadang itu di Ingredient product Ada tulisannya Meat by product Meat by product itu Jeroan masuk Kulit masuk Tulang muda masuk Jadi bukannya Bukannya real mid Tapi benar-benar ya Isi badan masuk Kalau kulit Kalau vigor itu adalah real mid Jadi orang Biasanya kalau Lu kalau mau sudah makan vigor Lu gak perlu kasih ekstra Daging lah inilah Itu dari real mid Itu sudah bagus Dan saya pakai itu Koko atau anjing ya Saya pakai beli itu Enggak jadi selalu bilang Saya pakai itu Ya kadang-kadang kalau gue makan Kalau gue makan telat itu Gue mood lah Jadi pakailah produk-produk yang bagus Untuk anjing-anjing Supaya Anjing kita bagus Dan ingat Obat cacing yang rutin Tiap satu bulan Satu kali Kalau anjing itu sehat Kita pun sehat Jangan dianggap Kok saran dokter Tiga bulan sekali Anjing itu kan jilat-jilat Lantai Benar Apalagi kalau yang dilepas Liar Iya Jadi anjing lu sehat Lu sehat Keluarga lu sehat Lu dijilat-jilat Anjing pun sehat Jadi jangan lupa Masalah obat anjing itu penting Oke Sampai disini Ada apa-apa Mau beli anjing Silahkan hubungi 081-2303-1966 Agnew Tanto ini Brandednya Jaman Shepard Jadi jangan salah Karena sekarang banyak Produk palsu Ya banyak produk palsu Fotonya kayak gua Begini Tapi palsu Bukan gua Jangan salah pilih Oke Oke Thank you Jadi next Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya Kau Agnew Tadi kau Agnew udah sebutin Nomor handphone Ntar gue juga bakal tulis Di deskripsi Nomor handphone Kau Agnew Bagi yang mau konsultasi Wajar Mungkin dibantulah ya Kau Ya jawab lah Dibantulah Karena saya pencinta anjing Kita bukannya Cuman mengejar materi Cuman kita mencintai Hewan kita Oke Sekian Don't forget Subscribe Like and share God bless you Agnew Tanto God bless you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax